Oke halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Janu Tan di channel Tukang Ade Oke disini saya akan memberikan sedikit informasi atau gambaran bagaimana kalau last argon dalam penggunaannya itu tanpa menggunakan gas argon dan bagaimana bila saat penggunaan dengan menggunakan last argon itu ada hembusan angin atau terkena siupan angin Oke sebelum kita lanjut ke video selengkapnya saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini jangan lupa aktifkan pula tanda loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dan buat yang sudah subscribe saya siapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa kalian, tanpa dukungan dari kalian semua channel ini tidak akan jadi seperti sekarang ini semoga video ini bisa bermanfaat dan kedepannya channel ini berkembang dan semuanya bisa berkontrol buat semuanya amin oke untuk yang pengelasan yang pertama yaitu saya akan praktekkan untuk praktek ini saya pakai besi stainless ini yang besi yang sudah tidak terpakai ini tebalnya 6 mili nanti saya akan coba pengelasan dengan keadaan normal atau istilahnya las argon dengan menggunakan las argon ini yang saya pakai kita cek dulu gasnya ini gasnya ada di kisaran 10 di kisaran angka 10 ini gasnya mati banyak oke sekarang kita coba untuk melakukan pengelasan dengan keadaan normal ini hampir yang saya pakai 200 201 202 oke disini saya akan menggunakan ini kawat lasnya itu kawat las stainless diameter 3,2 mili oke kita langsung mulai saja oke jadi ini seperti ini hasilnya dia kalau pengelasan dalam keadaan normal dalam artinya disini itu dengan menggunakan gas argon atau tanpa adanya hembusan angin ini hasilnya seperti ini oke untuk yang berikutnya saya akan praktekkan kalau saat pengelasan itu ada hembusan angin oke karena ini di dalam ruangan saya akan pakai kipas angin saya nyalakan dulu oke ini sudah nyala kipasnya oke dan sekarang kita coba untuk melakukan pengelasan apa yang akan terjadi ini pada saat pengelasan ini tungstennya ini masih saja ini pada kadar normal ini tungstennya ini masih normal atau masih lancip atau masih tajam oke dan itu seperti itu ini tungstennya ini langsung kebakar kayak gini ini belum bisa ini baru dinyalakan saja udah seperti ini ini tungstennya ini langsung tumpul seperti ini ini kalau kita paksakan oke ini hasilnya seperti ini ini pengelasan pada saat pengelasan itu ada hembusan angin kalau yang paling lebih baik oke ini hasilnya seperti ini ini jelas banget ini untungnya ini pelatnya tebal kalau pelatnya tipis ini pasti udah bolong udah hancur ini dan yang jelas yang pasti ini tungstennya ini juga langsung tumpul seperti ini jadi saran saya kalau pengelasan di luar ruangan ada hembusan angin atau ada anginnya saran saya mending gak usah diterusin mending kita rehat saja karena last argon ini sangat anti dengan yang namanya angin dia gak bisa kalau saat pengelasan itu ada yang namanya angin atau terkena angin apalagi kalau kalian mengelasannya itu bahan yang tipis kalau saat pengelasan ada angin seperti ini otomatis dia langsung bolong seperti itu untuk ini pertama pengelasan yang normal ini yang pengelasan dengan adanya dutan angin dan untuk yang selanjutnya yaitu pengelasan dengan pengelasan elas argon tanpa menggunakan gas argon apa yang akan terjadi hasilnya seperti apa oke kita langsung saja ini tungstennya saya balik atau saya ganti ini juga masih runcing ini baru saya balik ini tungstennya masih bagus masih runcing oke ini untuk glassnya ini saya tutup jadi gak usah pakai gas oke ini udah keadaan nol semua ini udah nol ini juga udah nol padahal ini saya buka pas cek gasnya ini saya buka oke saya buka ini keadaannya nol semua oke ini saya akan lakukan pengelasan di posisi yang paling dekat dengan saya ini sampai disini ini udah gak ada argonnya sampai sekarang kita langsung mulai saja dan langsung terbakar habis ini langsung gosong seperti ini dan ini untuk tungstennya juga langsung tumpul langsung terbakar habis seperti ini ini kalau kita teruskan juga percuma oke kita langsung lanjutkan saja ini saya keluarin lagi oke dan ini hasilnya itu seperti ini tungstennya itu langsung hancur langsung kebakar hancur dan ini untuk pengelasinnya juga seperti ini jadi last argon ini memang harus pakai gas argon kalau gak pakai gas argon ini hasilnya seperti ini kebakar hancur seperti ini gosong atau apalah istilahnya yang pasti ini seperti ini hasilnya ini beda jauh ini kalau pakai gas argon hasilnya seperti ini halus oke kurang lebihnya seperti itu sedikit informasi dari saya yaitu bagaimana tentang last argon tanpa menggunakan gas argon itu bisa atau enggak jadi hasilnya seperti tadi itu di video ini seperti tadi itu hasilnya jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah pernah bertanya atau bagaimana bila last argon ini dipakai tanpa menggunakan gas argon atau diganti dengan oksigen atau yang lain jadi itu hasilnya seperti itu pasti last argon ini sebaiknya itu memang harus menggunakan last argon atau harusnya itu memang harus menggunakan gas argon oke terima kasih untuk pastunya jangan lupa pula untuk subscribe like share komen untuk kritik saran dan masukan-masukannya jika ada kata-katanya salah atau tata cara yang salah dalam video ini saya mohon maaf karena disini saya juga masih takut siar jadi masih perlu bimbingan atau pencerahannya jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau untuk kritik saran dan masukan-masukannya silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya dan salam seniman nabi bye bye